Intro Perusahaan Umum Daerah Air Minum PDAM Makassar dituntut memperluas jakupan pelayanan air bersih di usia yang ke-98 tahun. Jakupan pelayanan air bersih PDAM Makassar saat ini baru mencapai 68% dari target 85%. Artinya masih ada 17% jakupan pelayanan yang harus dikejar PDAM Makassar. Untuk memperluas jakupan pelayanan air bersih di kota Makassar, PDAM dibawa ke pemimpinan Beni Iskandar sebagai direktur utama memberikan promo cicilan bagi pelanggan baru di mana promo ini berlaku mulai 8 hingga 30 Agustus 2022 khusus untuk gologan S1 sampai R5. Hal ini disampaikan usai melakukan upacara pengibaran bendera merah putih pada Rabu 17 Agustus 2022. Beni menyebutkan, tidak ada syarat khusus bagi pelanggan baru yang ingin mendapatkan promo cicilan tersebut. Layanan ini diberikan dalam rangka HUD ke-98 PDAM Makassar dan Semarak Kemerdekaan 17 Agustus. Di 17 Agustus 2022 di usia negeri yang ke-77 tahun, PDAM Reborn terharap dengan lahir kembali bisa menuhi target-target yang diberikan oleh pemerintah kota yaitu jakupan pelayanan meningkat dari 65% ke 85%. Itu yang paling utama. Dalam rangka HUD ini mungkin ada promo-promo yang diberikan kepada masyarakat pelanggan ini? Kita sudah launching, kemudahan melakukan penyambungan baru dengan cicilan lima kali. Di setiap kantor wilayah perundan kota Makassar yang ada di kota Makassar itu bisa dicicil sepanjang jaringan distribusi air ada di air air. Itu khusus di Agustus ini atau bagaimana Pak Dirut? Khususus di Agustus ini. Selain memberikan promo cicilan bagi pemasangan baru, PDAM Makassar juga akan membangun instalasi pengelolaan air di kawasan timur kota sebagai program jangka panjang. Hal ini agar masyarakat Makassar secara menyeluruh dapat merasakan aliran air dari PDAM kota Makassar terlebih di momentum kemerdekaan dengan promo menarik. Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!